Sesawi Kour Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal Bidik Mana Kristiani Damai sejahtera beserta kita Semoga sahabat-sahabatku yang dikasih oleh Kristus Soekulomoda dan saudara-saudaraku dimanapun anda berada Selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan dan rahmat kesejahteraan sahabatku Sahabatku yang terkasih dimanapun anda berada Suekulomoda, pada kesempatan ini pada hari Jumat Pekan Biasa ke-21 sahabatku Firman Tuhan dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13 akan bersama-sama kita dengarkan sahabatku Mari sahabatku yang terkasih dimanapun anda berada, kita siapkan hati dan pikiran kita Kita satukan hati dan pikiran kita supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita Kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan Pada suatu hari, Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya Hal kerajaan surga itu, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki Lima diantaranya bodoh dan lima bijaksana Gadis-gadis bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga Mengantuklah mereka semua lalu tertidur Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru Mempelai datang Songsonglah dia Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu Sebab pelita kami hampir padam Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya Datanglah mempelai itu dan mereka yang telah bersiap sedia masuk bersama-sama dengan dia Ke ruang perjamuan kawin Lalu pintu ditutup Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu Tetapi ia menjawab Aku berkata kepadamu Sesungguhnya Aku tidak mengenal kamu Karena itu berjaga-jagalah Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada Sungguh firman Tuhan pada kesempatan ini mengajak kita loh Untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin bijaksana Dewasa Dan selalu berjaga-jaga Sahabatku Sahabatku yang terkasih Orang-orang yang bijaksana Digambarkan oleh Yesus dalam Injil pada kesempatan ini Seperti gadis-gadis yang pintar Yang membawa pelita Untuk menyongsong mempelai laki-laki Sahabatku Gadis-gadis itu membawa pelita Dan persediaan minyak yang cukup Sehingga pelitanya tetap menyala loh sahabatku Meskipun harus menunggu Pelita mereka tetap menyala Ketika mempelai laki-laki itu datang sahabatku Karenanya sahabatku yang terkasih Mereka boleh masuk untuk mengikuti perjamuan bersama Sang mempelai laki-laki sahabatku Sahabat-sahabatku yang terkasih Kita juga diajak untuk menjadi seperti gadis-gadis yang bijak tersebut Tersebut sahabatku Sungguh sebagai orang beriman kita harus selalu membawa minyak Artinya apa sahabatku minyak ini? Artinya selalu mempunyai iman yang tampak Dalam semangat, kekuatan, dan harapan sahabatku Yang selalu hidup dan menyala sahabatku Di samping itu sahabatku yang terkasih Kita juga diajak untuk memikirkan dan mengusahakan kehidupan kekal Dengan mengumpulkan harta sorgawi Sehingga kita boleh masuk dalam kerajaannya yang kekal Seperti gadis-gadis yang pintar ini sahabatku Maka sahabatku yang terkasih dimanapun anda berada Sobat Kulomuda Sebagai pertanyaan refleksi kita pada kesempatan ini Sudahkah kita Menyalakan iman kita dengan sungguh Dengan semangat, kekuatan, dan penuh harapan dalam hidup kita sahabatku Ataukah hidup kita masih kadang-kadang loyo Frustasi sahabatku Dan kehilangan semangat hidup Maka sahabatku yang terkasih Jika pada kesempatan ini Kita kehilangan semangat hidup Kita diingatkan Tuhan Karena iman yang penuh semangat Penuh kekuatan, penuh harapan Yang membangkitkan semangat hidup kita sahabatku Maka sahabatku yang terkasih Iman pelita kita harus tetap menyala Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpucilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef Untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Sahabatku yang terkasih dimanapun anda berada Mari kita tutup rendungan singkat ini Kita satukan dengan doa Marilah berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Allah yang maha bijaksana Semoga kami senangtiasa diberi kekuatan Untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin bijak Dan tanpa henti Mengisi hidup kami dengan hal-hal yang berkenan kepadamu ya Tuhan Sungguh pakailah hidup kami menjadi sarna firmanmu yang hidup Dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang Biarkanlah ya Tuhan yang terjadi dalam hidup kami terjadi seturut kehendakmu Amin Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus Seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad Terpucilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef Untuk sekarang dan selama-lamanya Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada Terima kasih banyak sahabatku Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan Berefleksi, menimba lebih dalam dan kita belajar bersama sahabatku Mari sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada Menyalakan iman kita Semangat hidup kita Penuh kekuatan dan penuh harapan Semoga Renungan yang singkat ini Menjadikan pribadi-pribadi kita semakin bijaksana dan dewasa Sebarkan video ini Supaya banyak orang semakin terima berkat Dan terima rahmat sukacita Banyak orang dipulihkan Banyak orang disembuhkan Sahabatku Hidup kita penuh berkat Hidup kita penuh kesejahteraan Hidup kita penuh perlindungan Yang gelap diberikan terang Yang buntu diberikan jalan Sampai jumpa Di Renungan Hari ini Besok selanjutnya See you later Babay berkat dalam Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton